Hai sahabat ke green kali ini saya akan coba hanya membuat pupuk organik cair atau POC untuk masa generatif tanaman kita tahu bahwa fase tanaman itu ada dua yang pertama pajak fase vegetatif dan generatif fase generatif itu fungsinya untuk tanaman pada masa pembungaan atau pembuahan untuk fase vegetatif adalah masa pertumbuhan dimana masa tanaman pada awal penanaman sampai sebelum pembungaan atau pembuahan untuk cara membuat POC itu sendiri untuk masa generatif adalah POC dari bahan buah-buahan seperti ini ini ada pisang pisang ini kandungan kaliumnya sangat bagus untuk masa generatif untuk merangsang pertumbuhan pertumbuhan atau memunculnya bunga memunculkan bunga selain itu saya juga apa tomat yang sudah agak busuk usahakan buah-buah yang busuk karena ini nanti bakterinya juga berfungsi untuk mengurai buah-buahan ini selain itu kita siapkan juga air lari atau air cucian beras ini juga kandungannya sangat bagus untuk tanaman dan selanjutnya untuk bakteri pengorainya kita menggunakan mol 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 dari nasi bisa atau mol dari tampe juga bisa ini untuk bakteri pengorai untuk mempercepat pengorain oke caranya adalah kita tinggal mempotong kecil-kecil buah-buahan yang sudah busuk kemudian kita masukkan ke dalam wadah untuk skala besar buah-buahan busuk ini bisa dimasukkan ke dalam karung dan dicelupkan ke dalam wadah jadi nanti tidak perlu disaring bisa airnya bisa langsung diaplikasikan ini karena saya pakai skala kecil dari saya cuman saya potong-potong dan saya masukkan untuk buahnya semakin banyak variasinya semakin bagus karena unsurnya akan semakin lengkap oke seperti ini oke kemudian kita bisa tuangkan mol mol yang telah kita buat ini aja berapa aja enggak usah banyak-banyak yang cukup oke kemudian kita kasih gula untuk sateleternya kurang lebih lima sendok makan lima sendok makan lima sendok makan karena ini saya air larinya enggak terlalu banyak jadi nanti gulanya mungkin cukup sekitar dua sampai tiga sendok eh fungsinya gula disini adalah untuk makanan bakterinya jadi bakterinya jadi bakterinya eh ada makanan selain untuk mengurai eh buah ini juga dia dikasih gula sebagai makanannya jadi dia bisa berkembang biak disini nanti setelah itu kemudian selanjutnya adalah kita tutup eh wadah pembuatan POC ini kita tutup rapat eh dan kita biarkan selama dua minggu minimal dua minggu eh atau satu bulan sudah cukup nanti bisa di aplikasikan sudah jadi jadi kita tutup kemudian setiap tiga hari kita buka nanti akan eh untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi POC tersebut nah oke kita tutup kemudian kita kasih gula kemudian kita tutup dan kita tunggu sekitar dua hari atau sampai satu bulan nah setelah eh kita tutup rapat dan kita buka setiap tiga hari eh ini sudah berjalan selama satu bulan eh bagi yang eh kadang lupa tidak buka tutup ini berbahaya soalnya ini akan gasnya akan umpuk dan ketika dibuka dua minggu kelupaan dan buka ini akan meredak soalnya gasnya akan tersimpan di dalamnya untuk yang kelupaan itu bisa bisa dengan menusuk beberapa tutup ini dengan jarum fungsinya untuk mengeluarkan gas tanpa membuka tutupnya ini setelah satu bulan kita akan coba buka setelah buka tutup ini ya kita akan coba buka nah eh hasilnya akan seperti ini nah akan ada seperti kayak busa-busanya ini saya tambah eh ada rempah-rempah ini eh jahe temulawak ini juga bagus untuk pesticida insektisida selain itu ada kulit semangka juga eh ada kulit telur juga itu juga bagus untuk fase generatif nah kayak gini kalau sudah kayak gini dan baunya bau harum tape berarti opo organic cair kita fase generatif sudah berhasil kita tinggal dua saring ke dalam botol kemudian kita aplikasikan ke tanaman caranya adalah ada dua cara bisa dengan kita kocor langsung ke media tanam usahakan tidak menyentuh batang tanaman perbandingannya adalah 1 banding 15 atau 1 banding 20 atau bisa dengan disemprot ke daun dan batang itu usahakan lebih encer lagi bisa 1 banding 25 atau 30 jadi 1 POC berbanding dengan air 25 atau 30 untuk disemprot dan 1 banding 15 atau 20 untuk dikocor karena POC ini kalau terlalu pekat nanti akan malah tanaman kita bisa mati karena OD overdosis atau kepanasan kalau untuk aplikasi semprot juga usahakan semprot ke sebagian dulu tanaman dan lihat reaksinya dalam beberapa hari kalau tanaman tambah subur berarti komposisi POC kita pengenceran POC kita sudah tepat karena kepekatan POC yang kita buat ini tergantung jumlah awal air sama bahan buah yang kita buat jadi kita trial and error di sebagian dahan saja untuk disemprot kalau itu tambah subur atau tidak terbakar berarti kita bisa aplikasikan ke seluruh tanaman oke untuk cara pembuatan POC fase generatif kita sudah coba jabarkan next kita akan coba sharing tentang gimana caranya membuat POC untuk fase vegetatif oke teman-teman bagi yang menyukai video saya bisa klik gambar di kanan bawah ini dan pilih langganan subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya salam go green and organic dan